Kepala daerah serentak Pihak KPU juga terus memfokuskan sosialisasi aturan pembatasan jumlah pemilih di TPS untuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Berdasarkan aturan yang ditetapkan jumlah pemilih di masing-masing TPS dibatasi hanya sebanyak 500 orang dari sebelumnya 800 orang. Perasa ratanya misalnya tidak non-partisan, artinya tidak berparti politik, tidak menjadi tim sukses. Kemudian yang berikutnya karena ini banyak nanti menggunakan daring maka kemampuan IT juga itu sangat diperlukan. Sementara itu konsekuensi dari pengurangan jumlah pemilih tersebut, pihak KPU akan menambah jumlah TPS dari 8.087 menjadi 10.657 TPS di 8 kabupaten yang melaksanakan pil kadang. Sehingga dipastikan jumlah petugas pemutahiran data juga akan berjumlah sama dengan jumlah TPS tersebut. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.